Serangan yang dilakukan pasukan dan warga Israel terhadap Muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa di Jerusalem dibalas dengan tembakan roket dari Lebanon. Militer Israel menyebut 34 roket ditembakan dari Lebanon. Penembakan 34 roket dari Lebanon ke Israel memaksa orang-orang melintasi perbatasan utara Israel ke tempat perlindungan bom. Sebuah bangunan di kota Slomi dekat perbatasan Lebanon rusak setelah serangan itu sementara satu orang terluka. Ini merupakan serangan balasan Lebanon pasca serangan yang dilakukan pasukan dan warga Israel terhadap Muslim Palestina di Masjid Al-Aqsa. Selama dua hari terakhir ketegangan meningkat di kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Jerusalem dan di sepanjang perbatasan Israel dan juga Gaza. Terima kasih telah menonton!